Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita bisa bangun dalam keadaan baik, sehat dan kuat, itu semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita berkarya dan melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kehadiratmu yang kudus, bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan menugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat bangun pagi ini dalam keadaan baik, sehat dan kuat, itu semua karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebelum kami berkarya, kerja dan melakukan segala aktivitas kami, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Oleh ini yaitu Tuhan, kami mohon hikmat daripada Tuhan, agar firman yang kami baca dan kami dengarkan, renungkan hari ini, dapat mengambil bagian dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan senantiasa memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini, Rabu 15 Mei tahun 2024, terambil dari kitab Esra, pasal 9, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, demikian Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubaku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku dan kataku, Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan Muka ku kepadamu, Ya Allahku Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan Kesalahan kami telah membumbung ke langit Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini Kesalahan kami besar Oh dan oleh karena Dosa kami Maka kami sekalian Dengan raja-raja dan imam-imam kami Diserahkan ke dalam Tangan raja-raja negeri Kedalam kuasa pedang Kedalam Penawanan dan Penjarahan Dan Penghinaan di depan umum Seperti yang terjadi sekarang ini Dan Sekarang Baru saja kami alami Kasih karunia Daripada Tuhan Allah kami Yang meninggalkan Pada kami Orang-orang yang Terluput Dan memberi kami Tempat Menetap Di tempat Yang kudus Sehingga Allah kami Membuat mata kami Bercahaya Dan memberi Kami sedikit Kelegaan Di dalam Perbudakan kami Karena Sesungguhnya Kami menjadi budak Tetapi Di dalam Perbudakan itu Kami tidak Ditinggalkan Allah kami Ia membuat kami Disayangi oleh Raja-raja negeri Persia Sehingga Kami mendapat Kelegaan Untuk Membangun rumah Allah kami Dan menegakkan Kembali Rurun Tuhannya Dan diberi tembok Pelindung Di Yehuda Dan di Yerusalem Tetapi Sekarang Ya Allah kami Apa Yang akan kami Katakan Sesudah Semuanya itu Karena Kami telah Meninggalkan Perintahmu Yang Kau Perintahkan Dengan Hamba-hambamu Para nabi itu Dengan Berfirman Negeri Yang kamu Masuki Untuk Diduduki Adalah Negeri Yang Cemar Oleh Karena Kekejian Yang mereka Lakukan Dengan Segala Kenajisan Mereka Dari Ujung Keujung Jadi Sekarang Janganlah Kamu Selama-lamanya Sesudah Semua Yang Kami Alami Oleh Sebab Perbuatan Kami Yang jahat Dan Oleh sebab Kesalahan Kami Yang besar Sedangkan Engkau Ya Allah kami Tidak menghukum Setimpal Dosa kami Dan Masih Mengaruniakan Kepada kami Orang-orang Yang terluput Sebanyak ini Masakan kami Kembali Melanggar Perintahmu Dan Kawin Mengawin Dengan bangsa-bangsa Yang kejiit Ini Tidakkah Engkau Akan Murka Kepada kami Sampai Kami Habis Binasa Sehingga Tidak ada Yang tinggal Hidup Atau Terluput Ya Tuhan Allah Israel Engkau Maha Benar Sebab Kami Masih Dibiarkan Tinggal Sebagai Orang-orang Yang Terluput Seperti Yang terjadi Sekarang Ini Lihatlah Kami Menghadap Hadiratmu Dengan Kesalahan Kami Bahwasannya Dalam Keadaan Demikian Tidak Mungkin Orang Tahan Berdiri Di hadapanmu Amin Firman Tuhan Bapak Ibu Yang Kasih Oleh Tuhan Melalui Pembacaan Kita Dari Kitab Esra Pasal 9 Ayat 5 Sampai Dengan Yang Kelimabelas Renungan Harian Teraya Memberi Judul Jangan Kompromi Dengan Dosa Lagi Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Pengalaman Adalah Guru Yang Baik Merupakan Ungkapan Terkenal Dari John Lennon Pada Tahun 1940 Sampai Dengan 1980 Artinya Melalui Pengalaman Kita Dapat Belajar Banyak Hal Entah Pengalaman Yang Baik Atau Yang Menyakitkan Kesuksesan Atau Kegagalan Bangsa Israel Sudah Mempunyai Banyak Pengalaman Yang Seharusnya Menjadi Guru Bagi Mereka Khusususnya Saat Mereka Mengalami Pembuangan Di Babel Sebenarnya Kesempatan Telah Diberikan Saat Allah Membawa Mereka Kembali Ke Negerinya Mereka Sudah Seharusnya Mengetahui Akibat Jika Mereka Terus Berkompromi Dengan Bangsa Bangsa Penyembah Berhalat Namun Ternyata Pengalaman Itu Tidak Mengajari Mereka Apa Apa Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Esra Duduk Tertegun Melihat Kelakuan Israel Yang Sudah Seperti Orang Yang Tenggelam Dalam Lumpur Dosa Ia Tidak Larut Dalam Duka Melihat Keadaan Israel Tetapi Ia Segera Bangkit Dan Berdoa Kepada Tuhan Ya Alaku Aku Malu Dan Mendapat Celah Sehingga Tidak Berani Menengadahkan Mukaku Kepadamu Ya Alaku Karena Dosa Kami Telah Menumpuk Mengatasi Kepala Kami Dan Kesalahan Kami Telah Membumbung Kelangit Dengan Sujud Ezra Berdoa Kepada Tuhan Dan Sangat Gemetar Karena Tidak Seorang Pun Yang Dapat Tahan Berdiri Di Hadapan Tuhan Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Mumpung Allah Masih Memberi Kita Waktu Untuk Bertobat Melalui Banyak Pengalaman Kita Allah Mengingatkan Kita Bahwa Dosa Sungguh Memperdaya Dan Melemahkan Kita Karena Itu Segeralah Bertobat Dan Janganlah Kembali Lagi Berbuat Dosa Kristus Telah Menebus Kita Jangan Lagi Menodai Kekudusan Hidup Yang Telah Dianugerahkan Kepada Kita Jangan Kompromi Terhadap Dosa Amin Firman Tuhan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Mari Kita Berdoa Terima kasih Tuhan Untuk Waktu Dan Kesempatan Tuhan Berikan Kepada Kami Untuk Membaca Dan Merenungkan Akan Firman Tuhan Kiranya Tuhan Melalui Firman Yang Kami Baca Dan Renungkan Pada Pagi Hari Ini Senantiasa Mengambil Bagian Dalam Hidup Kami Bahwa Kami Tidak Sekali Berkompromi Terhadap Dosa Terima Kasih Untuk Firman Pada Saat Ini Kami Senantiasa Terberkati Oleh Firman Tuhan Dan Senantiasa Memberi Pengalaman Dalam Hidup Kami Kepada Saudara-saudara Kami Dan Kepada Sesama Kami Terima Kasih Berkati Kami Sepanjang Hari Ini Tuhan Biarlah Dalam Berkarya Kami Senantiasa Ditolong Oleh Tuhan Dimampukan Oleh Tuhan Untuk Melakukan Apa Yang Tuhan Kehendaki Dalam Hidup Kami Kami Berdoa Untuk Orang Tua Orang Tua Kami Dalam Usia Lanjut Kiranya Tuhan Engkau Memberkati Orang Tua Orang Tua Kami Dalam Jalani Masa Tua Kiranya Tuhan Iman Dan Percaya Mereka Senantiasa Berkati Tuhan Dan Orang Tua Kami Senantiasa Menikmati Dalam Usia Tua Ini Dengan Penuh Kebahagiaan Dan Sukacita Terima Kasih Kami Juga Berdoa Untuk Kehidupan Anak Anak Kami Dalam Masa Pertumbuhan Dalam Masa Perkembangan Dalam Pendidikan Dalam Pekerjaan Anak Anak Kami Kiranya Tuhan Engkau Menyertai Berkati Kehidupan Anak Anak Kami Berkati Mereka Dalam Pendidikan Mampukan Mereka Belajar Dengan Baik Dan Melakukan Segala Sesuatunya Dengan Baik Anak Anak Kami 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 Kampuni Salah Dan Dosa Kami Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Demikian Renungan Kita Pada Pagi Hari Ini Selamat Menjalani Hari Anugerah Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Shalom Dikasih